Bukan setiap skyline adalah GT-R, tapi ketika kita berbicara tentang GT-R, kita selalu mengeksplorasi semua cari skyline. Well, bukan setiap semua. Bukan setiap semua. Orang-orang memulai dengan klasik Prince-era skyline seperti GT-B, Akosuka GT-R, PGC-10, KPGC-10, cerita-cerita tentang dominasinya. Dan kemudian teruskan dengan Can Mary atau KPGC-110 dengan klasik marketing. Kemudian teruskan dengan Red & Black R30 dengan klasik marketing marketing. Dan juga versi super silhouette. Dan kemudian teruskan dengan Sakura Ito. Itu Skyline Designer Succession di Skyline R31. Sampai R32 dan lainnya GT-R yang lain. Tetapi ada klasik terkenal di antara itu. Sebenarnya ini cukup populer di Jepang dengan klasik I Love Japan campaign ad dan seri televisi. Tetapi orang di luar sana cukup mengingat klasik terakhir ini 5th generation Skyline. Saya gembira ketika Tomika menunjukkan versi premium Tomika ini bulan tahun ini. Dan versi TLVN atau versi Tomika Limited Vintage Neo tahun ini bulan tahun ini. Tomika menunjukkan cari ini sebagai Black Box tahun tahun 1980. Untuk detail dan kualitas, kita bisa memilih versi TLVN. Dan versi TLVN. Yang favorit saya adalah versi red hardtop ini. Untuk red hardtop, kita bisa membeli versi TLVN. atau versi TK7 model itu berhasil 2021 dari 2017 dengan gantian tikur atau 11th version. Kemudian selalu sedang membuka ke 담ik tukung logo danすi Fast Leaf 211 kemudian dieluarkan enrichi di 1979. dengan panggilan bergantung dan line-ups turbo dan ini adalah Skyline pertama yang menggunakan engine turbo bukan Skyline R30 itu sebabnya Nissan sangat sulit menjual turbo di setiap sisi cari ini ini yang sangat gede BDIT tertentu dimana ini kita sebenarnya video atau video 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 bagian yang ikonik skyline taillights dan emblem 80s vibes. Kromnya kumah seperti kereta originalnya, berbeda dari versi turbo yang ada dengan krom krim. The rims agak butuh akcentuasi yang menyebabkan, saya pikir kereta white versionnya ada dengan rims yang lebih baik. Skyline ini memiliki seri TV ad, yang mencoba mengkopi can and marry TV ad dengan tagline I Love Japan. dan tagline. Dan juga ada versi sportif lagi TV ad dengan kereta ikonik black and gold racing car yang juga popular dalam seri Seibu Keisatsu TV series, yang dikenali sebagai Machine X car. Versi Tomeka premium yang berharga untuk mengumpulkan kereta black and gold car. TLVN juga mengeluarkan Machine X version. Tapi saya tidak suka lampu red polis petrol lamp di atas. Dan ada juga version TLVN non-turbo. version ini. Jadi kita memiliki seri selesai C210 dan C211 car. seolah-seolah-seolah-seolah-seolah. lonah-seolah-seolah, mani tempat yang dibawakan LOOK von game Jeśli pakai online dan teesan kunplik, meni tidak pernah mer Renufasi, selamat menikmati selamat menikmati